Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi-lagi ditemukan masalah pada satu unit sepeda motor Honda Beat disini ya yang punya mengeluh jika belok kiri itu mati jika lurus mati tetapi saat setir dibelokan ke kanan itu hidup begitu juga stater sama ikut mati ya teman-teman oke setelah diketahui beberapa penyakitnya langsung saja kita cek pada bagian perkabelan untuk pengecekan pertama kita lakukan pada bagian depan kita buka lalu kita cek di bagian kabel ya teman-teman disini ada kabel yang dari kontak juga dari klakson oke untuk dari klakson dari bawah disini aman ya menurut 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 pengalaman yang sudah-sudah biasanya kabel masak lakson itu lepas di tengah-tengah antara atas dan bawah sini lalu buka solasinya ya dan setelah dibuka kita cek semuanya disitu untuk dari kabel dari klakson disini aman teman-teman tidak ada yang putus kabel masa juga tidak ada yang putus nah disini kabel masa yang dari klakson ternyata putus di tengah-tengah oh ini sudah bekas sambungan ini bekasnya disambung tapi sambungannya kurang kuat semua kabel yang ada disitu meskipun kelihatannya masih nyambung tetapi tetap kita harus lakukan pengecekan satu persatu ya teman-teman dengan cara menariknya satu persatu nanti kelihatan akan lepas jika ada yang terputus masalahnya disitu kabel tembaganya itu meskipun sudah putus tetap tetap nyambung karena bungkus kabel kenapa disini kabel yang terputus hanya tembaganya saja karena sering terjadi belokan ke kiri dan ke kanan ya setir setir itu kan fungsinya belok kiri kanan kiri kanan terus menerus sehingga kawat tembaga menjadi rapuh dan akhirnya menjadi putus lalu kabel masa tersebut kita sambung kembali ya teman-teman kita menyambungnya itu dengan cara jangan terlalu ketat itu kalau bisa dikasih lagi kabel supaya lebih panjang supaya nanti jika setir dibelokan maka dia akan elastis jadi tidak begitu tertarik ya tidak begitu penceng oke demikian teman-teman semoga kalian paham ya jika teman-teman khususnya yang masih pemula masih juga belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar sekian dulu tayangan kali ini jangan lupa like dan subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat selamat Terima kasih.